Saya sudah minta kejaksaan, minta poda. Provinsi Gorontalo kembali mendapatkan vaksin COVID-19. Kedatangan vaksin COVID-19 tahap 2 sebanyak 7.480 dosis dan tiba pada hari Senin 25 Januari dengan menggunakan pesawat Lion Air. Gubernur Gorontalo Rusli Habibie yang diwancarai seusai memimpin apel kerja di Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo mengatakan vaksin tahap 2 ini akan dibagikan untuk 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Gorontalo Utara, Boalemo, dan Poguato. Sejauh ini pelaksanaan vaksinasi di Provinsi Gorontalo belum berjalan dengan optimal. Namun Gubernur Gorontalo Rusli Habibie membanta jika vaksinasi khususnya untuk tenaga kesehatan mendapatkan penolakan. Begini, memang untuk tahap kedua ini kita jadwalkan tanggal 29, sepatutnya hari Jumat. Jadi, tahap pertama kemarin, Jumat juga, ini tahap kedua tanggal 29, sepatutnya di Gorontalo. Untuk 3 kabupaten yang belum dapat kemarin, saya letak kedua ini dapat. Jadi, mereka untuk Goront, Boalemo, dan Poguato. Nakes yang tidak mau bukan tidak mau, tapi mungkin takut. Saya yakin mereka mau, masa kita sebagai Nakes memperlihatkan sikap yang tidak mendukung. Maksudnya mereka memperlihatkan mendukung. Mungkin takut, kayak kemarin yang lagi viral, yang seorang Nakes di sehatan bonek. Mungkin seperti itu, bukan tidak mau takut aja. Saya yakin mereka mau. Sekarang sudah banyak mendapatkan. Dari TNI Polri, dari masyarakat umum, sudah banyak indikasi. Karena mereka sudah sadar. Sangat sadar karena melihat kembangan daripada COVID-19 ini semakin harika, semakin menurun. Terutama di Indonesia, semakin meningkat. Kita saja di Gorontalo baru menaik puluhan, kita sudah ketakutan. Kita sudah sangat hati, apalagi di daerah lainnya itu ribuan tiap hari. Tapi memang jumlah penuduknya kan cukup banyak. Sehingga saya yakin para Nakes yang dikhawatirkan, bahkan ada yang sudah minta modifaksin. Jadi vaksinnya nanti akan hari ini tiba, kita lakukan penyintikannya tanggal 29. Apakah vaksin akan dijadikan salah untuk orang besar? Saya sudah membuat perancangan perutnya, tapi ada beberapa hal yang jadi perimbangan. Saya mau, kalau sekarang berangkat dari Gorontalo dan ke Gorontalo harus dapat antigen, saya akan tambahkan. Saya akan tambahkan sepuluh mana bisa lalang. Sejauh ini capaian vaksinasi COVID-19 baru mencapai 23 persen untuk Kabupaten Bonegulangu, 19 persen untuk Kota Gorontalo, dan Kabupaten Gorontalo baru mencapai 17 persen. Wahid Linus Gorontalo TV